Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pasuruan menggelar rapat plenu terbuka di sebuah hotel dengan protokol kesehatan ketat pada kemisi yang 24 September 2020 lalu. Rapat plenu terbuka ini agendanya pengambilan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pasuruan dalam Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang. Ada dua pasangan calon wali kota yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak mendatang, yakni pasangan Saifullah Yusuf Adiwi Bowo dan pasangan petahana Raharto Teno Prasetyo dan Muhammad Hashim Asari. Dengan memukul kendi secara bersama, Paslon Saifullah Yusuf Adiwi Bowo mendapatkan nomor urut 1, sementara Paslon Raharto Teno Prasetyo dan Hashim Asari mendapatkan nomor urut 2. Menurut Ketua KPU Kota Pasuruan, rapat plenu ini dilakukan dengan protokol kesehatan ketat untuk memutus semata rantai penyebaran virus COVID-19. Selama pelaksanaan kampanye, KPU dan Bawaslu meminta kampanye digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Saifullah Yusuf Adiwi Bowo maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Pasuruan setelah didukung oleh 5 partai parlemen, yakni PKB, Golkar, P3, dan PKS dengan 21 kursi. Sementara pasangan Teno Hashim yang diusung PDIB, Nasdem Gerindra, dan Hanura, meraup 9 kursi dukungan. Kedua Paslon juga sudah melakukan deklarasi penandatanganan fakta integritas menjaga pil wali sehat dan jurdil oleh Bawaslu Kota Pasuruan 25 September lalu. Menurut Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Muhammad Anas, menjelaskan ada tiga poin yang dideklarasikan kali ini. Di antaranya, disiplin menerapkan protokol kesehatan, mematuhi ketentuan tahapan kampanye, serta tidak melakukan politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pemirsa. JTV sebagai saluran pilkada Jawa Timur menghadirkan program Dialog Menuju Pendopo. Dan melalui program ini, Pemirsa, kami mengajak Anda untuk mengenal para calon kepala daerah melalui pemikiran maupun pandangannya terkait berbagai persoalan yang ada di wilayahnya masing-masing dan bagaimana solusi yang mereka berikan untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Dan, Pemirsa, untuk episode kali ini kita menuju Pendopo Kota Pasuruan. Di awal, tadi adalah video terkait dengan liputan yang sudah dilakukan saat pengambilan nomor urut para calon wali kota Pasuruan. Dan saat ini, Pemirsa, sudah bergabung bersama saya di studio JTV, calon wali kota Pasuruan Bapak Raharto, Teno Prasetil. Sementara calon wali kota Pasuruan, Bapak Sevela Yusuf, sudah kami undang secara resmi, baik itu di studio maupun melalui line Zoom dan beliau menyatakan tidak dapat hadir. Selain itu, Pemirsa juga hadir melalui line Zoom, Bapak Fahrul Muzaki, pengamat politik dari Universitas Erlangga Surabaya. Pak Teno, selamat malam. Selamat malam, Pak Fahrul, selamat malam Pak Fahrul. Oke, baik. Nanti juga kami akan berbincang dengan Pak Fahrul Muzaki SIP, MIP, Pemirsa Pengamat politik dari Universitas Erlangga Surabaya. Dan sebelum saya berbincang lebih jauh ini dengan Pak Teno, kita akan melihat terlebih dahulu, seperti apa tanggapan masyarakat ini terkait kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan. Kampanye dengan protokol kesehatan yang ketat harus dilakukan secara virtual, karena di arah yang 2020 ini ada banyak sekali media sosial yang bisa digunakan oleh paslon wali kota dan juga wakil wali kota untuk melakukan kampanye secara virtual. Misalnya bisa menggunakan YouTube untuk vlognya, bisa bikin acara di situ atau live Instagram baru dengan salah satu narasumber atau mungkin bisa menggunakan seluruh media masa yang ada saat ini. Sejauh ini dengan pantauan saya di Medsos, para paslon, sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga tentunya menggunakan prinsip dan dalam menerapkan aturan fisikal kesehatan. Pakai jarak, jaga jarak, harus pakai masker, harus jaga sendiri-sendiri lah. Baik, Pak Tino tadi sudah kita hasilkan bersama. Ada juga masyarakat yang memberi ide begitu ya melalui virtual atau dengan cara-cara kreatif lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini kalau Pak Tino sendiri, seperti apa komitmennya Pak untuk berkampanye dengan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan untuk saat ini? Terima kasih, Butika. Jadi pada kesempatan ini, paslon tegas memang menerapkan protokol kesehatan dalam semua metode kampanye yang dilakukan. Contoh seperti yang simpel yang kita bagikan kepada masyarakat tentang bagaimana himbauan visi dan misi yang dilakukan di brosur, kita selalu menerapkan. Di sini ada himbauan protokol kesehatannya juga. Mungkin bisa di... Di sini ada cuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Ini kita gunakan dan kita bagi setiap di metode kampanye kita. Bisa ditampilkan Pak, Tino yang tadi Pak? Jadi, ini. Jadi kita juga tetap melakukan di setiap momentum, di setiap apapun, alat peraga kampanye kita, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi itu adalah komitmen kita untuk memerangi pandemi COVID-19 yang terus berkembang. Selain itu juga, pada setiap momentum kegiatan kami, di setiap metode kampanye kami, dengan menerapkan maksimal 35 orang partisipan, setiap kampanye, dengan menerapkan jaga jarak, sebelumnya juga mengharuskan mencuci tangan, dengan menggunakan sabun, dan menggunakan masker dalam setiap momentumnya. Dengan metode yang lain, kita juga ada metode dengan menggunakan medsos, daring. Tetapi metode ini juga harapannya, elektronik ini adalah sebuah catatan yang tidak bisa dihapus. Jadi kami berharap, meskipun dengan menggunakan media IT, kita tetap bisa melakukan kampanye yang santun dan bermartabat. Seperti kita ketahui bersama, kemarin sempat terjadi pergolakan di kota Pasuruan, itu adalah sebuah, dan saya berharap, hanya cukup sekali itu saja. Sebagai pembelajaran juga. Sebagai pembelajaran kepada masyarakat juga. Bagaimana kita bisa melakukan kampanye-kampanye santun, tanpa menjatuhkan lawan kita. Ya harapannya itu. Tetapi hari ini saya katakan, Paswan Tegas dalam melaksanakan kampanyenya, kami tetap melakukan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan, dan kita memegang komitmen kita untuk memerangi pandemi, dan menciptakan kluster baru di momentum kesempatan kampanye-kampanye kita. Oke, bahkan sampai di selebaran pun begitu, itu juga sudah dicantumkan. Bagaimana itu memang menggambarkan komitmen dari pasangan Pak Tino, terkait dengan protokol kesehatan. digambarkan, diperagakan bahwa menggunakan cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak minimal satu setengah meter. Ini memang kami sengaja cantumkan, karena memang komitmen kita, kita harus menyayangi masyarakat. Meskipun dalam menentukan sikap, menentukan pemilih yang amanah. Tentunya pemilih yang amanah itu adalah orang yang mampu menyayangi warganya. Dan ini adalah salah satu himbawan yang kami lakukan dalam setiap momentum. Bukan hanya secara lisan, tapi secara tulisan juga kita memberikan edukasi. Dan harapannya masyarakat di kota Pasuran bisa teredukasi, dan bisa ikut memerangi pandemi COVID-19. Oke, dan memang sampai detik ini, mereka selalu mentaati dengan apa yang juga diedukasi atau disampaikan oleh pasangan. Mungkin ada beberapa yang memang kurang teredukasi, tetapi di setiap momentum kampanye yang kami lakukan, kita tidak akan pernah memulai kampanye kita jika memang belum protokol kesehatan diterapkan. Oke, artinya memang ada kebijakan seperti itu ya Pak? Betul sekali. Supaya mereka pun yang hadir di situ, mereka menyadari bahwa, oh mungkin ini masih ada yang salah atau yang belum diterapkan, sehingga itu tidak bisa dimulai atau belum bisa dimulai. Dan oleh sebab itu, kita di setiap momentum kampanye, kita juga menyediakan masker, dan tempat mencuci tangan. Oh, disediakan juga untuk masker ya? Betul, kita siapkan masker, jadi memang kalaupun ada yang datang untuk mengikuti kampanye kita, dengan jumlah 35 orang maksimal, kalau kita memang perlakukan 35 orang maksimal, dengan jarak physical distancingnya, kita akan bagikan masker untuk dipakai. Artinya itu juga merupakan sebuah tindakan yang solutif tentunya ya Pak ya? Tindakan yang solutif dan sebuah komitmen kami. Oke. Itu yang harus kita pahami bersama. Bukan kami tidak mau terlalu banyak orang tidak, tetapi karena kita juga tidak mau, ada tercipta klaster-klaster baru hanya gara-gara kampanye ini. Baik, artinya memang demi kebaikan bersama. Betul, betul. Oke, Pak Tino kita akan berbincang juga dengan Pak Fahrul ini. Pak Fahrul, bagaimana Bapak menanggapi dengan komitmen di sini Pak Tino untuk memang selalu konsisten, dengan komitmennya kampanye menerapkan protokol kesehatan secara ketat, Pak Fahrul. Baik, Pak. Memang Pilkada 2020 ini sangat spesial, saya bilang begitu. Karena dalam suasana yang pandemi dan saya rasa di sini menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak khususnya penyelenggara dan kandidat yang saya garis bawah di sini. Bahwa satu sisi memang dihadapkan pada situasi pandemi di mana segala sesuatunya aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan interaksi sosial itu dibatasi. Namun juga di sisi lain, harapan kita bersama, apalagi KPU itu sempat saya dengar, target partisipasi tahun 2020 ini tidak berbeda dengan tahun lalu, yaitu sekitar 70 ya. 70 sekian. Saya rasa ini menjadi tantangan tersendiri. di satu sisi ketika, katakanlah mungkin tadi sempat Pak Tenun mau nyampaikan panjang lebar dan komitmennya, saya rasa apresiasi sekali untuk komitmen menerapkan kota kesehatan itu. Namun di sisi lain juga, bahwa Pilkada Serentak ini kan kita mengharapkan partisipasi yang besar dan ini potensial ya, potensial, walaupun kita tidak mengharap itu, potensial memunculkan persinggungan atau interaksi yang intensif di antara warga. Baik. Kita perlu, apa istilahnya, sama-sama menjaga ya, biar tidak istilahnya ada kegiatan-kegiatan yang bersifat berkerumun, berkerompol. Karena itu nanti, sebagaimana tadi di Sengumat Teno, jangan sampai nanti malah justru Pilkada menghasilkan kluster baru COVID-19. Nah, ini yang dilema ya, saya kira dilema, tetapi perlu membutuhkan komitmen dan strategi dari paslon terutama, maupun puternenggara, untuk bagaimana caranya menggait pemilih, bagaimana caranya meningkatkan partisipasi tanpa harus justru menghasilkan kluster baru. Artinya, strategi kampanye yang menyeimbangkan antara online dengan offline. Betul. Ini yang memang bagaimana pengemasannya, bagaimana kemudian bentuk-bentuknya ini sama sekali baru menurut saya. Oke. Dibanding Pilkada-Pilkada sebelumnya. Jadi, siapa yang nantinya mampu mengemas strategi secara baik, bisa mendapatkan simpati tanpa harus mengutakan problem baru. Nah, inilah saya rasa yang akan menjadi pemimpin yang dibutuhkan dalam konteks krisis seperti sekarang ini. Oke. Pak Fahrol masih akan berlanjut kebersamaan kita dalam dialog menuju Pundopo. Sesaat lagi, kami akan kembali pemirsa. Masih bersama Pak Teno dan juga Pak Fahrol Muzaki. Harapannya supaya baiklah pemandangannya supaya ada anu terlalu nyorak ya gimana lah menurut kota santri ya menurut anu pelaturan kota santri tentunya salah satunya adalah wisata religi banyak di komodil kami tentunya ini adalah salah satu wisata yang seharusnya dikembangkan dan ditingkatkan fasilitas sarana dan prasarannya untuk kedepannya banyak menjadi yang lebih baik itu sudah pasti ya dengan beberapa perubahan yang ada harusnya karena kita memiliki mall poncol yang dulu bisa sama-sama menggerakkan atau menghidupkan UMKM pengusaha dan juga bisa mendatangkan investor kalau perlu karena dari makam Kiai Haji Abdul Hamid itu kita bisa mendatangkan banyak wisatawan dari segala macam dan berbagai daerah untuk datang ke sini jadi harapannya bisa jadi satu kesatuan yang dari Ziaro itu mungkin bisa langsung ke tempat oleh-oleh nanti jadi tempat oleh-oleh bisa langsung nyambung di tempat parkir dari wisatanya jadi para wisatawan itu enggak capek dan enggak buang-buang energi atau enggak buang-buang waktu untuk tidak dari pindah ke tempat yang satu ke tempat yang lain ya Pak Mirsa kembali dalam program menuju pendopo memilih pemimpin baru kota Pasurwan baik Pak Teno ini terkait dengan kota Pasurwan memang selama ini dikenal sebagai kota santri begitu ya dan memang benar-benar menjadi sebuah kota santri seperti apa Pak kemudian untuk pengembangan potensi wisata yang ada di kota Pasurwan sendiri jadi untuk pengembangan potensi wisata kita tahu bahwa kota Pasurwan adalah identik dengan kota santri bagaimana di sana kota wisata religi yang kita kedepankan dan memang sudah menjadi komitmen kami bahwa dalam pembangunan wisata religi pembangunan dan semuanya secara berkesinambungan dan bersinergi contoh simpelnya adalah kami telah melakukan pembangunan jalur pedestrian dimana jalur pedestrian itu menghubungkan antara terminal wisata yang ditujukan kepada makam Yai Hamid tetapi melalui jalur-jalur perkampungan dan disitu adalah harapannya dengan adanya jalur perkampungan yang di jalur pedestrian itu ekonomi kerakyatan masyarakat kota Pasurwan bisa tumbuh dan berkembang komitmen kita kemarin kita sudah mengucurkan 1,3 miliar untuk pembangunan untuk peningkatan pembangunan jalur pedestrian menuju ke makam Yai Hamid di samping itu juga kita akan menghubungkan di samping makam Yai Hamid di kota Pasurwan itu ada juga para tokoh pemuka agama yang lain dan juga ada salah satu tokoh nasional pahlawan nasional untuk Suropati kita akan membuat jalur sebuah linear yang berkesinambungan wisata yang saling bersinergi satu sama lain dengan harapan masyarakat bisa teredukasi bahwa wisata religi ini bukan hanya sebagai tempat wisata tapi bagaimana dia bisa mengetahui bagaimana sejarah bangsa untuk pusat kota memang kita fokuskan untuk pembangunan wisata religi dengan mutlak bagaimana peningkatan keimanan sebagai fondasi dasar pembangunan nah untuk ring luar kota Pasurwan kita akan mengembangkan ring-ring luar di kota Pasurwan ini untuk pengembangan pembangunannya jadi bagaimana kota Pasurwan akan berkembang dari sisi timur jalur ringkar selatan jalur ringkar utara yang akan kita buka jalur itu akan memberikan peluang bagi dunia industri di kota Pasurwan agar bisa berkembang baik, terkait dengan dunia industri itu sendiri Pak Teno bagaimana sih untuk membangun kota Pasurwan ke depan begitu dikenal juga sebagai kota industri tentunya perusahaan-perusahaan yang ada harus pro investasi pro kepada rakyat dengan tidak mengesampingkan kepedulian keberpihakan kepada lingkungan hidup seperti apa konsepnya Pak? jadi konsep kita terhadap dunia industri dan perdagangan di kota Pasurwan kami memang terus berupaya untuk meningkatkan bagaimana tumbuh dan berkembangnya industri di kota kita tahu bahwa kota Pasurwan mempunyai 2 industri yang menjadi sentral dan pokok jadi disitu ada industri logam dan industri mebel yang terkenal dari kota Pasurwan kampung logam itu satu kampung hampir semuanya UMKM logam di daerah Bukir hampir satu daerah semuanya menggunakan industri mebel harapannya tetap tidak mengesampingkan bahwa perindustrian ini tidak harus ramah lingkungan dan harus bisa menyerap penaga-penaga lokal dari kota Pasurwan kebijakan kita sendiri adalah bagaimana karena orang yang akan berinvestasi di kota Pasurwan harus mayoritas menyerap penaga kerja atau padat karya dari warga sekitar dari sekitar dari tempat didedikannya pabrik itu atau di tempat UMKM berada harapannya dengan adanya padat karya di sekitar lingkungan itu tingkat pengangguran angka pengangguran di kota Pasurwan bisa kita tekan Oke berarti memang mereka benar-benar menghargai sumber daya manusia yang berasal dari kota Pasurwan itu sendiri ya baik Pak Fahrul Halo Pak Fahrul Oke Mbak ya Pak Fahrul ini kalau kita melihat kota Pasurwan dari sisi Pasurwan sebagai kota santri juga sebagai kota industri ke depan bagaimana nih Pak masukkan bagi pemimpin kota Pasurwan untuk membangun kota Pasurwan menjadi lebih baik keberpihakan industri itu mereka juga tidak mengesampingkan kepedulian terhadap lingkungan hidup selain pro dengan investor pro dengan rakyat juga bagaimana Pak Fahrul yang menarik bahwa memang sebenarnya kalau kita tarik agak makro ya di grup Jawa Timur memang potensi wisata religi itu sebenarnya di banyak tempat di Jawa Timur ini sangat potensial termasuk di antaranya Pasurwan nah saya rasa di sini menjadi penting yang pertama tadi sebagaimana disampaikan Pak Tim loh itu artinya menguatkan potensi turisme di Pasurwan sendiri dengan cara membenahi infrastrukturnya maupun apa menumbuhkan kesadaran harwis ya dari masyarakatnya ini juga penting namun di sisi lain saya rasa juga apalagi dalam konteks sekarang ya bagaimana koneksi ini semakin koneksi antar daerah koneksi antar jaringan yang online ini semakin semakin apa semakin terbangun semikian rupa saya rasa penting kiranya bagi kota Pasurwan depan ini menjaring kolaborasi ya menjaring kolaborasi dengan katakanlah mungkin Surabaya di Surabaya juga ada wisata religi wali Songo baik terus kemudian saya dengar juga beberapa waktu lalu di Bangkalan itu mau membangun pusat pusat studi atau pusat apa kajian Islam ya di Bangkalan itu nah disitu juga kalau nggak salah nanti kedepannya mau ada semacam museum terus kemudian pusat kajian terus buliner kemudian juga fashion dan lain sebagainya nah saya rasa disini satu sisi memang penguatan internal tapi juga di sisi lain perlu kiranya bersejaring dengan daerah-daerah lain kota-kota di sekitarnya ya oke paling tidak di Jawa Timur nah yang ketiga saya rasa penguatan dalam hal marketingnya artinya apa kalau seandainya jaring itu sudah dilakukan dan internal itu sudah dikenai tetapi marketingnya kurang kuat ini juga kurang efektif ya artinya disini yang saya garisbawahi tentunya bagaimana pembrandingan dan pemasaran dari produk wisata yang ditawarkan itu dengan cara setidaknya menggait agen-agen wisata dalam negeri maupun luar negeri nah ini sangat penting dan saya rasa kita lemah disitu beberapa catatan yang saya lihat di Jawa Timur itu yang cukup menarik ini sudah masukkan ya khususnya di Pasuruan itu yang cukup menarik sudah cukup progres dan relatif bagus itu di Banyuwangi saya rasa ini bisa menjadi semacam barangkali mungkin bandingan ya bandingan untuk dikaji untuk diterapkan bagaimana kemudian dalam mengupayakan akselerasi tourism di Pasuruan ini bisa setidaknya dalam 25 tahun ini ada signifikasinya yang besar ya karena apa wisata ini menjadi income secara global ya tidak hanya di Pasuruan Jawa Timur di Indonesia maupun di seluruh dunia ini menjadi sektor baru yang yang sangat menjanjikan dan bisa direproduksi semikan rupa ya tidak hanya bergantung pada sumber daya yang sifatnya itu material jadi bisa-bisa berupa kultur bisa macam-macam nah itu penting jadi memang wisata ini saya rasa kalau disinggung dalam diskusi kali ini apalagi ditempatkan dalam konteks pembahasan yang awal ini saya rasa ya memang penting seperti itu Mbak baik Pak Fahrul dengan tidak melupakan bagaimana konsep marketing begitu ya Pak Fahrul ya pastinya jadi menggait agen travel terus kemudian juga bahkan barangkali mungkin bisa jadi dengan mungkin wisata di luar negeri ya jadi saling pukar paket wisata gitu ya oke Pak Fahrul ya ini Pak Tino mau menambahkan Pak Tino silahkan untuk menambahkan atau menanggapi terima kasih Pak Fahrul jadi memang sinergivitas antara pihak swasta dan juga harus kita meregroup antara potensi alam karena kota pasuran ini terletak pada diantara gunung dengan laut jadi kita bisa menawarkan bukan hanya wisata religi saja tetapi kita berkolaborasi menawarkan potensi alam yang kita memiliki dengan wisata religi memang cukup baik memang kita sedang berupaya terus bekerja dan bersinergi dengan pihak swasta terutama dengan pihak tour and travel untuk pengembangan destinasi-destinasi yang ada di kota pasuruan seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang kota pasuruan ini sebagai pusat singgahnya U2Tool nah ini juga bisa kita jual di samping destinasi wisata-wisata religi jadi bisa kita sinergikan dengan wisata alam yang kita punya jadi ini akan kita sinergikan dengan pihak swasta dengan menjual paket-paket tour and travel sebagai salah satu strategi marketing yang bisa meningkatkan income PAD kita oke baik jadi memang berbagai potensi yang ada di kota pasuruan itu bagaimana kemudian dioptimalkan begitu ya pak teno ya dengan upaya yang ada selama ini ada satu lagi mungkin pak saya menambahkan waktu pak fahrul di segmen selanjutnya akan kita lanjutkan ya pak fahrul ya pemirsa kami akan kembali dalam program dialog menuju pendopo sesaat lagi usai jeda berikut bapak ibu harus ngasih pelajaran sama anak-anak dikasih tahu supaya gak keluar keluar rumah kalau gak ada gunanya harus orang tua yang menjaga sendiri karena masih apa itu terlalu tidak dibolehkan masuk sekolah tentunya konsep pendidikan di masa pandemi ini sebenarnya agak menyusahkan untuk para siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan pergiatan belajar di rumah terutama dengan pertama masalah kuota tentunya itu menghabiskan kuota dengan jumlah yang sangat banyak terus nomor 2 nya apabila seperti tidak adanya sinyal itu juga sangat menyusahkan untuk kami belajar dan mahasiswa mahasiswa dan diharapkan untuk pembagian kota harap segera dimeratakan untuk semua siswa dan mahasiswa agar kegiatan belajar di masa penemuan harusnya bisa balik lagi tapi dengan new normal new normal yang mungkin semuanya serbah terbatas mungkin atau serbah harus ada protokol kesehatan mungkin bisa satu kelas 12 orang 10 orang atau di pondok pesantren sudah bisa berjalan dan itu semuanya baik-baik saja kenapa sekolah negeri sekolah swasta tidak menarapkan yang seperti itu karena menurutku pembelajaran yang ada di rumah dan yang di sekolah antara mamah atau orang tua dan guru seorang pendidik itu akan jelas berbeda dan jauh sekali jadi lebih efisien di sekolahan mungkin lebih bisa menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat pembelajaran berjarak jaga jarak atau yang lain sebagainya iya pemirsa saat ini anda tengah menyaksikan program dialog menuju pendopo Pemilih Pemimpin Baru Kota Pasuruan bersama Bapak Raharto Tenu Prasetil calon Wali Kota Pasuruan dan di Line Zoom sudah ada Bapak Fahrul Muzaki pengamat politik dari Universitas Erlangga Surabaya Pak Fahrul Pak Fahrul silahkan tadi mau menambahkan apa nih yang tadi terkait dengan strategi pembangunan untuk Kota Pasuruan Pak silahkan kaitannya dengan wisata ya Mbak ya jadi ada konsep yang relatif baru sebenarnya nggak baru-baru amat dan hari ini tadi ada salah satu surat kabar yang membahas sangat bagus tentang itu kaitannya dengan wisata itu kaitannya untuk MAIS jadi M-I-C-I jadi M-I-C-E meeting, incentive, convention, and exhibition jadi bagaimana apa memadukan memadukan antara bisnis dengan pelesiran ini menarik jadi konsep orang itu bisa bekerja sekaligus berwisata dengan cara membuat paket-paket meetingnya itu seperti apa terus kemudian nanti disitu ada event apa terus kemudian pihak-pihak mana saja yang nantinya bisa terlibat termasuk juga eko termasuk juga hotel termasuk juga komunitas-komunitas masyarakat termasuk juga komunitas yang sifatnya budaya ya agama juga saya rasa itu menarik jadi dan sejauh ini kalau di Indonesia ini hanya masih berkembang di sedikit tempat terutama di kota-kota besar termasuk di Surabaya kalau Jawa Timur ya baik nah saya rasa kota Pasuruan ini bisa bisa mengembangkan konsep Mice itu MAIS itu iya pak Fahrol kemudian paling tidak nantinya bisa dilinkan ke Surabaya atau memikir sendiri kemudian membeli ke apa agen-agen apapun juga merancang event ya yang nantinya ke depan bisa di memastikan rupa untuk kepentingan bisnis maupun kesehatan itu baik oke pak Fahrol pak Tino silahkan untuk yang terkait dengan wisata singkat saja mungkin masih ada yang mau ditanggapi oke kalau gitu kita beralih ke ini ada konsep pendidikan dan kesehatan yang tadi sudah disampaikan oleh masyarakat bagaimana sih pak untuk konsep pendidikan dan kesehatan di masa pandemi covid-19 ini ya jadi gini untuk konsep pendidikan di masa pandemi covid-19 Kota Pasuran memperlakukan untuk daring daring tetapi tidak semua juga harus menggunakan daring kita juga ada konsep luring yaitu dengan bagaimana seorang guru mendatangi beberapa jumlah siswa yang dikumpulkan untuk mendapatkan pembelajaran di samping konsep daring konsep luring kita juga ada pembagian konsep dengan pembagian modul pembagian modul ini kami berlakukan dengan cara orang tuanya mengambil modul di sekolah dan untuk dipelajarkan anak-anaknya di rumah setelah itu nanti orang tuanya untuk mengembalikan lagi ke sekolah itu juga dengan konsep modul jadi ada 3 konsep yang kita berlakukan pertama dengan daring yaitu pembelajaran sistem jarak jaru dengan media elektronik atau gadget yang kedua dengan sistem luring dengan membuat perkelompok yang kecil-kecil dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatannya disitu guru datang untuk memberikan pelajaran dengan setelah itu kembali dengan batasan waktu yang memang intervalnya tidak terlalu panjang dengan konsep modul dan yang terakhir kita punya konsep spot suropati spot suropati ini adalah konsep yang akan kita berlakukan dengan cara penyeragaman sistem aplikasi dalam hal pembelian pembelajaran secara elektronik dengan secara hari ini kita katakan konsep daring ini setiap sekolah mempunyai konsep yang berbeda-beda oke dan oleh sebab itu kita akan menyeragamkan dengan sistem aplikasi spot suropati ini dengan harapan mutu pendidikan bagi anak-anak didik kita masa depan para penerus bangsa ini mempunyai mutu pendidikan yang sama dalam hal penerimaan pembelajaran di setiap harinya baik, jadi mutu pendidikannya diharapkan dan memang merata di seluruh merata di semua ini betul sekali oke, baik luar biasa ini iya pak Fahrul oke pak ini masih di situasi pandemi covid-19 begitu ya kita juga belum tahu ini berakhirnya kapan tetapi ketika nanti sudah menjabat kepala daerah kota pasuruan yang baru taruhlah masih di masa pandemi masukan untuk sistem pendidikan sendiri di kota pasuruan ini bagaimana pak? dari pak Fahrul ya, kalau saya sebenarnya di samping profesi saya juga sebagai pendidik ya di kampus jadi sedikit banyak juga mengalami bagaimana situasi yang sekarang menimpa semuasivitas akademis di kampus ya saya rasa ini tidak jauh berbeda dengan di sekolahan baik level dasar memang dalam konteks sekarang ini bagaimana pendidikan kita jalankan ini masih saya rasa sih masih memperbarui ya masih mencari bentuk yang lebih baik yang lebih baik lagi ada banyak kendala di sana-sini termasuk tadi disampaikan oleh masyarakat itu sinyal terus kemudian kuota dan lain sebagainya belum lagi nanti bagaimana interaksi antara guru dengan siswa saya rasa secara umum kalau saya melihat dalam konteks pendidikan itu yang yang penting diantaranya memang menjaga substansi pendidikan itu ya nah caranya bagaimana ya ya bagaimana kemudian mengemas keseimbangan antara bagaimana bagaimana interaksi antara pendidik dengan yang dididik dan infrastruktur yang ada sarana-prasarana yang bisa menunjang untuk itu nah ini menjadi jadi PR yang berat juga ya bagi para pemimpin termasuk para daerah di saya melihat bahwa tantangan di pepera karena relatif ya kalau saya mengamati infrastruktur teknologi informasinya itu sudah relatif memadai baik jadi tinggal bagaimana ya ya atau mungkin daerah-daerah maupun juga saya rasa perlu ada evaluasi bagi para pendidik oh oke nah saya rasa penting evaluasi berkala karena secara umum kalau saya amati di masyarakat ya pun juga mungkin juga terjadi di sebagian pendidikan tinggi itu ketika situasi pandemi ini justru yang terjadi ini proses kegiatan belajar mengajar agak agak berkurang kualitasnya dalam artian lebih banyak tugas lebih banyak hanya menggugurkan tanggung jawab baik saya rasa perlu ada mekanisme yang sifatnya itu monep ya monitoring evaluasi dari dari otoritas dalam hal ini ya PEMDA termasuk di dalamnya untuk paling tidak mengevaluasi secara berkala bagi tenaga pengajar sehingga tidak lantas menjadi ter distorsi ya terreduksi kualitasnya itu nanti caranya bagaimana ya ini menjadi menjadi PR dari para kandidat termasuk Ateno dan Bosipul ya untuk merumuskan strateginya seperti apa jadi dan ini berbeda jadi antara dasar menengah dan tinggi itu tidak bisa kemudian seragamkan jadi pendekatannya berbeda-beda seperti itu sih Mbak jadi memang persoalan pendidikan ini ya ya gampang-gampang susah namun ya memang situasi pandemi ini yang sama sekali terlarui ini membutuhkan strategi tersendiri ya Pak Fahrul Pak Tirun nanti ditanggap di segmen selanjutnya ya Pak tidak boleh kami masih akan kembali pemirsa dalam program menuju pendopo sesaat lagi usai jodoh berikut ya Pak Pemirsa program menuju pendopo memilih pemimpin baru kata pasuruan Pak Tino kalau tadi kita di segmen sebelumnya sudah berbicara terkait juga dengan pendidikan ada kesehatan yang belum kita perbincangkan kalau untuk konsep kesehatan sendiri seperti apa? dalam menu konsep kesehatan di kota pasuruan kita sudah menerapkan beberapa protokol kesehatan yang memang diperketat dalam hal pelaksanaan baik dalam aplikasi dalam hidup keseharian bagaimana kita berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan masker saat berjalan keluar rumah melakukan kegiatan di luar rumah kita juga sudah menyiapkan wastafel-wastafel portable di sisi-sisi jalan protokol kota pasuruan dan itu ada yang dibeli dengan menggunakan APBD dan banyak yang dibelikan karena kegotong royongan masyarakat bagaimana masyarakat kota pasuruan ini peduli dari jumlah sekitar 300 lebih wastafel yang ada di sisi-sisi jalan-jalan protokol kota pasuruan mayoritas justru sebagian besar bukan dibeli dengan menggunakan APBD tetapi dengan kegotong royongan masyarakat disitu disediakan wastafel dengan sabunnya yang bisa digunakan hampir setiap jarak 200-300 meter disiapkan wastafel itu harapannya dengan disiapkan wastafel-wastafel itu masyarakat mempunyai kesadaran tentang pentingnya protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan keseharian di luar rumah dan memudahkan masyarakat juga ketika mereka ingin mencuci tangan begitu ya Pak ya artinya itu benar-benar men-support protokol kesehatan yang diterapkan dengan konsisten di kota pasuruan tingkat kesembuhan COVID-19 sekarang di kota pasuruan sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan angkanya sekitar di angka 84,13% jadi disini bagaimana imun tubuh masyarakat yang terbentuk sudah mulai bagus baik karena menurut saya juga disamping dari kesehatan kita kembalikan juga tentang imun tubuh seseorang yang imun tubuh itu bisa diperoleh dengan cara bagaimana dia hidup bisa bersosialisasi dan mengingatkan rasa kegembiraan dalam hatinya mungkin salah satunya oke baik luar biasa Pak Ebadi komitmen juga dari pemerintah kota pasuruan baik Pak Tenno ini selanjutnya yang memang hingga saat ini begitu ya masih menjadi pro kontra terkait dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Bapak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja? jadi gini untuk Undang-Undang Cipta Kerja kita akan memfasilitasi memfasilitasi aspirasi-aspirasi dari bawah untuk kita teruskan kepada pemerintah pusat melalui DPRTRI dan kepada Bapak Presiden dan itu jadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita tetap mempertahankan stabilitas wilayah agar laju perekonomian wilayah tetap terjaga oke ini ada kaitannya juga dengan strategi mengatasi kemiskinan Pak dan juga pengangguran apalagi memang kita tahu di masa pandemi Covid untuk bidang usaha memang kurang begitu beruntung untuk saat ini seperti apa Pak? jadi kalau kita ngomong di bidang usaha kemarin ada beberapa kebijakan saya tentang bagaimana kita memfasilitasi bahwa Corona ini bukan hanya dampak ekonomi saja tetapi juga dampak sosial baik kita memberikan kartu gotong royong di mana kartu gotong royong itu kami berharap bisa mengurangi sedikit beban masyarakat kalau di pemerintah pusat kemarin mengucurkan 600 ribu selama 3 bulan pemerintah Provinsi Jawa Timur menelurkan 300 ribu selama 6 bulan dengan jumlah data KK sekota Pasuruan sekitar 63 ribu KK data DTSK kita sekitar 23 ribu KK 23 ribu KK itu bisa di cover oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur tetapi hari ini saya katakan 48 ribu lebih KK sekota Pasuruan sudah mendapatkan bantuan dengan tambahan dari kebijakan kartu gotong royong dampak ekonomi dan dampak sosial yang dampak ekonomi itu adalah bagi mereka yang mengalami pastinya dengan Covid-19 ini usahanya sedikit goyang memang tidak terlalu banyak yang kita berikan hanya 200 ribu tetapi masanya selama 9 bulan 9 bulan sedangkan yang dampak sosialnya sama nomornya 200 ribu tetapi bisa ditukarkan yang harus ditukarkan dengan sembako jadi harapannya dengan tambahan sekitar 25 ribu KK kita tambahkan harapannya beban dari adanya pandemi Covid-19 ini sedikit reduce oke baik Pak Tenor Pak Fahrul halo oke ya Pak Pak Fahrul ini terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja masih menjadi pro kontra menurut Bapak untuk calon kepala daerah kota Pasuruan ke depan perlukah menyampaikan sikapnya Pak terkait dengan Omnibus Law ini Pak saya rasa sih sebenarnya kalau isu itu lebih ke pusat ya betul jadi pemerintah daerah di sini pemerintah daerah di sini sebenarnya sebagai fasilitator saja sebagai membantu ya membantu masyarakat untuk bisa mencarikan jalan pintas aspirasinya itu lebih nyampe efektif ke pusat terutama itu baik nah memang Omnibus Law ini pro kontra ya jadi ada sisi positifnya ada sisi negatifnya saya tidak ingin terjebak setuju atau tidak setuju lebih baik saya rasa ke memang bagaimana kemudian kaitannya dengan ekonomi ya ekonomi kesehatan dan pendidikan tiga hal ini yang saya rasa menjadi mendasar ya di masyarakat ini perhatian utama dari talon kepala daerah khususnya di kota Pasuruan nah saya ingin menggarisbawahi bahwa situasi pandemi ini harapannya termasuk saya ya harapan saya secara umum itu pemimpin yang nanti dilahirkan pemimpin yang nanti dipilih oleh rakyat itu memiliki sense of crisis oke jadi pemimpin yang memang bukan biasa-biasa saja tetapi pemimpin yang mampu mengambil langkah yang luar biasa yang extraordinary jadi yang mampu mendobrak apa yang selama ini sudah menjadi pakem jadi memang ya perlu, perlu memang ada langkah-langkah inovasi, langkah-langkah yang drastis ya saya tadi mengharapkan Pak Tenno termasuk Kakosipul yang berhalangkan hadir itu bagaimana langkah gebrakan yang nantinya ditawarkan ke kota Pasuruan ya jadi kaitannya dengan programnya itu seperti apa, anggaranya berapa, terus pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja terus bagaimana mekanisme kerjanya, kaitannya dengan kesehatan, pendudikan, dan masukkan tenaga kerjaan ya baik nah ini penting, karena yang kita butuhkan sekarang itu jadi yang kita butuhkan itu keberakan yang sifatnya konkret, nama programnya apa, besaran anggaran yang nantinya mau dirancang itu kita wawarkan dalam misi itu berapa, itu katakanlah berapa persen untuk pendudikan, untuk kesehatan, untuk tenaga kerjaan dan ini bisa disinergikan dengan pemerintah di atasnya, entah itu provinsi maupun usat ya dan juga bagaimana kemudian mekanisme kerjanya, pendudikan kesehatan dan tenaga kerjaan karena itu sekarang ini memang yang dalam situasi pandemi menjadi perhatian besar dari masyarakat di situ baik Pak Faru kalau kebutuhan dasar ya, jadi masyarakat juga banyak mengalami, apa istilahnya itu, problem dalam hal pekerjaan oke walaupun ada sebagian yang masih bertahan dalam pekerjaannya, tetapi juga tidak bisa dimengkiri ekonomi sedang lesu ya, jadi penghasilan memang sedang mengalami, apa istilahnya penurunan ya walaupun di sisi lain juga ada yang bilang, kalau dalam hal online, itu lebih banyak, lebih meningkat tapi situasi pembatasan sosial itu, saya rasa juga berefek juga dalam perputaran ekonomi baik Pak Faru saya rasa begitu sih Mbak, jadi keberakan itu ya, keberakan itu diantaranya anggaran, programnya dan apa yang nantinya mau dijalankan di masyarakat itu secara bertahap, tahun pertama, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, saya rasa itu penting baik Pak Faru, Pak Teno silakan menanggapi apa yang disampaikan jadi pada kemarin itu, salah satu gebrakan kita dalam masa pandemi COVID-19 dalam mengatasi bagaimana mengurangi beban masyarakat Pak Faru kita mengeluarkan yang namanya kartu gotong royong itu Pak Faru, kartu gotong royong itu sendiri ada yang karena dampak ekonomi dan dampak sosial karena kalau dampak ekonomi itu adalah mereka yang melakukan di dunia usaha, UMKM, pasti akan mengalami kejolak yang cukup luar biasa harapannya memang tidak, meskipun tidak besar, tetapi itu bisa meredus sedikit beban mereka sedangkan yang dampak sosial bagi mereka-mereka yang memang bisa dikatakan terdampaknya sampai kehilangan mata pencarian pekerjaan di sini juga kita memberikan bantuan dengan kartu gotong royong juga dengan ditukarkan sembahko Pak Faru dan ini juga sudah bisa kita untuk meng-cover sekitar 25.000 kakas kota Pasuruan di samping 23.000 kakas yang memang di-cover oleh pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur kenapa gebelakan pertama saya lakukan seperti itu? karena memang masyarakat ini butuh sentuhan langsung di tengah masa pandemi jadi mereka butuh sesuatu yang sifatnya langsung menyentuh kepada mereka dalam masa pandemi yang mengakibatkan mata pencarian mereka akhirnya harus terganggu dan menyusut menyusut dalam hal income Pasuran ini sebenarnya daerahnya cukup potensial masyarakatnya yang saat ini membutuhkan bagaimana ya bahasa jauhnya dapur tetap ngebul jadi itu yang kita harus memberikan sentuhan langsung kepada masyarakat jadi dengan adanya kemarin refocusing anggaran juga harapannya apa yang kita lakukan sedikit banyak bisa mengurangi beban masyarakat Pak Faru oke, baik ke depan memang ada program-program yang memang harus kita mencarikan masyarakat tidak hanya bisa harus diberikan umpan dan memberikan bagaimana solusi untuk tetap bisa melakukan daily activity-nya seperti biasa tanpa mengurangi tetapi dengan kondisi yang saat ini perekonomian sedang sedikit terganggu saya rasa salah satu program yang bisa kita unggulkan adalah program yang langsung menyentuh kepada masyarakat Pak Faru oke, baik Pak Teno oke, masih ada satu segmen terakhir pemirsa dalam program dialog menuju pendopo malam hari ini usaha jadinya berikut kami akan kembali hadir ke hadapan Anda ya harus yang baiklah yang bisa mengayomi masyarakat yang bisa membantu masyarakat ya kepinginnya ini, orang kecil harus diperhatiin penanti yang terpilih siapa saja saya harap bisa memajukan rata pasuran lebih baik lagi dan tentunya tidak meninggalkan cap sebagai pasuruan kata santri selama ini wali kota terpilih yang pasti mudah-mudahan bisa menjadi dan membawa mengayomi masyarakat pasuruan lebih baik lagi lebih sigap untuk menghadapi segala permasalahan yang ada di kota pasuruan dan memberikan perubahan-perubahan yang nyata tidak hanya janji-janji atau hanya sekedar kata hiasan kata hias yang akan disampaikan pada saat kampanye saja tapi pas sudah kepilih, pas dia sudah menjabat harusnya itu menjadi bukti nyata bahwa memang iya pak tenus sebelum kita menanggapi apa yang menjadi harapan warga kota pasuruan terlebih dahulu pak, kalau kita berbicara mengenai komitmen bebas manipolitik yang memang selalu disuarakan oleh bawas dan juga KPU seperti apa komitmen dari pak tenus terkait dengan bebas manipolitik ini pak? komitmen kita dari pas lun tegas dalam nyikapi kampanye dan pemilu keadaan tanpa manipolitik kami memang mendukung sekali dan berkomitmen tidak melakukan manipolitik kenapa seperti itu? karena masa depan bangsa pilihlah pemimpin yang amanah jangan pertaruhkan periode 5 tahun ke depan dengan hanya beberapa rupiah tetapi pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa menjadi penopang dan menjadi penyalur serta memberikan pengayom terhadap aspirasi masyarakat serta memberikan amanah terhadap tugas yang diambang karena wali kota sejatinya bukan pekerjaan tetapi wali kota adalah sebuah amanah dalam melaksanakan pekerjaan baik, untuk edukasi sendiri kepada masyarakat pak karena berbagai macam ya bentuk manipolitik ada pemberian sembako, kemudian yang lain-lain apalagi sekarang di masa seperti ini pak ya? bagaimana edukasi kepada masyarakat? edukasinya harapannya memang kita sekarang dalam posisi susah tetapi jangan gedehkan hak suara anda baik jadi tolong saya berharap kepada seluruh elemen warga kota pasuruan kota pasuruan saya yakin adalah pemilih-pemilih yang santun bermartabat sudah bisa menentukan pilihan sikapnya mana pemimpin yang sudah bekerja dan memberi ataukah mana pemimpin yang hanya memberikan sebuah janji ya pak teno tadi kemudian kita menanggapi apa yang sudah diharapkan oleh masyarakat pak bagaimana kemudian membangun kota pasuruan di tengah pandemi itu bukan hal yang mudah betul sekali untuk tetap membuat perekonomian kota pasuruan menjadi sangat baik dengan tidak mengesampingkan budaya atau nilai positif kota pasuruan sebagai kota santri seperti apa pak teno? jadi konsep pasuruan sebagai kota santri pembangunan harus tetap dilakukan dalam segala bidang dengan tidak meninggalkan kaedah-kaedah dan fundamental sebagai agama sebagai dasar hal pembangunan jadi norma-norma tetap kita pegang dan pembangunan dalam segala sektor harus tetap dilaksanakan di tengah masa pandemi covid-19 dengan tidak mengesampingkan pemperlakuan dan protokol kesehatan dalam hal melakukan kegiatan baik pak teno, kalau tadi kita dengar dari masyarakat ini harapan dari bapak fahrul sendiri seperti apa untuk pembangunan kota pasuruan ke depan pak fahrul tadi sebenarnya secara sekilas sudah saya singgung bahwa pemimpin yang dilahirkan dalam situasi pandemi sekarang ini harapan saya terutama pemimpin yang memang punya sense of krisis yang besar ya baik jadi sensitivitas krisis yang besar nah disini membutuhkan memang keberanian tetapi juga akurasi data keberanian dan ketepatan berani tetapi juga tepat tidak cuma tepat tapi kalau tak berani juga cuma tapi berani tapi kalau blunder juga bahaya nah dua hal itu yang saya kira penting untuk majuan kita bersama posisinya di pasuruan ya bahwa memang nanti tawaran-tawaran terutama visi-misi program yang nantinya dihadirkan dalam pilkada di kota pasuruan ini harapan saya sih lebih konkret, lebih terukur, lebih jelas dan termasuk juga dalam hal penganggarannya ya gimana sih kira-kira karena itu nanti menyangkut realistis atau tidaknya ya jadi ya bagaimana nanti kira-kira alokasi penganggarannya ketika sudah menjadi ya kepala daerah itu seperti apa sehingga pemimpin yang melahir dalam konteks pilkada 2020 dalam suasana pandemi ini ya pemimpin yang luar biasa yang ekstraordinari ya jadi ekstraordinari leader ya yang mampu memberikan sentuhan yang memang tidak 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 lazim lah bisa dibilang begitu tetapi memang diperlukan oleh masyarakat baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kota pasuruan saya Tika Subandi salat pohon pemirsa sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih